hai oke jumpa lagi dengan berdasar di video kali ini masih di game counter-side nah di video kali ini mau ini aja sih mau belanja-belanja ya ini kebetulan di akhir minggu ya sama mau gacha gacha ekwip ya nih kan gauntlet shop juga habis riset ya tanggal 1 kemarin cuman gua belum sempet tukerin semua ya jadi ini kita tukerin aja semua ini ya ini udah jelas ini kan udah pernah gue bahas juga sih jadi untuk membuka membuka pasetiganya kalian harus borong semua ya semuanya di fase 1 dan di fase 2 ya jadi ini wajib habisin aja semuanya Oh nggak mau suka nggak suka kita harus beli ya suka nggak suka kita harus beli semua suka nggak suka ada yang nggak kepake pun yang kita nggak mau beli juga harus dibeli ya terpaksa harus dibeli Oke nah ini juga sama kita harus beli semua Iya kita harus beli semua Nah kalau ini sih perlu nggak apa-apa ya ini setiap awal bulan kan sih risetnya ya yang ini ya setiap awal bulan Oke gua pengen tahu sih tadi mulai gua di 19.900 ya full ini habisnya berapa ya sekalian kita lihat juga ya ini sama nanti kita mau gacha ekwip ya gacha ekwip dapetnya apa aja oke nah beres uh udah tinggal 8.000 ya gila habis-habisan 8000 udah ini cukup ya yang kredit mah nggak usah ya fusion core 1000 wah 3000 lagi udah langsung abis ya langsung abis tadinya akhirnya gua pikir masih bisa buat beli ini udah habis udah habis loh beneran buat usin corenya kurang ya 5000 ya gila 19.000 sisa 3000 berarti berarti ini baru kepake 16.000 ya 16.000 sama ini 5000 ya bu kepakainya 21.000 ya kepakainya 21.000 target kita adalah kita beli semua sih ini kebeli yang ini kebeli semua ya ini enggak semua sih kecuali kredit lah ya pokoknya sampai chapter 3 tiket item black tiket ya black tiket wajib banget lah pokoknya sama fusion core sih habis itu tinggal kita ke ini ya ya kesenjata ya tinggal kesenjata ya nih fusion core sayang gua nggak bisa beli sih nggak bisa beli semua ya jadi ya udahlah Oh ya kita eh ke shop ini dulu ya ke shop ini dulu action center nah ini kebetulan riset udah jam 12 ya ini kita borong aja yang penting ya yang penting-penting yang pakai diamond kecuali tiket hitam menurut gua jangan ya kecuali kalian ya kaum geseker ya kalau kaum F2P atau yang gesek tipis-tipis saran gua sih jangan ya yang pakai diamondnya kecuali black tiket kalau black tiket gas ya ini udah nggak perlu semua sih yang gua nggak beli udah gua udah nggak perlu ya tapi kalau kalian perlu jangan ikutin ya kalau kalian perlu kalian beli aja ya Oke ini beli semua semantik ungu nah ini sayangnya pakai quartz dan nggak diskon sih nggak layak dibeli sih sayang sekali ya kalau pakai gold beli ini nggak perlu Oke tinggal dua lagi nggak ada tiket hitam kita ya gila nggak dikasih tiket hitam ya agak pelit sob kita kali ini ya tuh kasihnya urgent crafting doang semangnya terakhir nggak dikasih ya tiket hitam nggak dikasih Pak dua hari nih gua kayaknya udah nggak dapet tiket hitam kayaknya oke ini udah semua resource enggak ini udah gua beli satu red planet mall enggak dive-dave ini juga weekly ya udah mau reset ya gua sih biasa beli ini doang sih habisin di sini ini aja ya habisin di sini soalnya kalau yang lain bisa di farming kecuali yang ini ya yang ini nggak bisa di farming banget nih gua sih usahain beli ini semua sih dari Dave ya terus konsorsium juga nih gua beli ini fusion core ya terakhir sisanya kayaknya enggak deh nggak ada sisa ya mending kita tunggu minggu depan ya tunggu minggu depan beli fusion core lagi kalau ada sisa banyak baru beli site Binary gua kemarin kayaknya ini agak lumayan banyak ya beli site Binary kalau masalah bisa ada berapa ya ini bisa beli satu doang ya dan bisa beli satu bisnis card juga lifetime kontrak ini gua beli terus ini juga harus beli ya juga harus beli waduh Oh emang cuma bisa beli tiga ya 10 100 pas habis pas habis semua ya Oh ya sama di di event ya kita gacha ekwip ya di event ya di event di event ini sorry kita exchange ya kita exchange event shop nah belum cukup kebeli semua sih tapi ya udah yang paling penting aksesoris dulu ya ya pakainya dua soalnya aksesoris Alex crown sama Alex movement ini ya yuk kita ininya SC ya superconductor ya critical damage pasti udah pasti dapet critical damage option atasnya ya ininya hit Oke wuhh nah nanti kita lihat di itu ya di di gear material ya ini juga kita beli nah ini ya tinggal weapon atau armor ya ya weapon aja dulu ya Oke nah kita lihat di storage sekarang kita lihat di storage gear obtain gua kita lihat statnya nih critical damage HP ya critical damage anti defender damage tapi HP tapi nggak apa-apa sih lumayanlah critical damage ya sayangnya nih HP sih ini critical Aduh jelek ini ya anti defender sayang ya sayang anti defender ya critical damage attack sayang banget ya ini juga statnya kurang-kurang oke sih yang bagus ini doang sih HP ya yang kepake ya wampas kita wampas wampas Oke ada lagi nggak ya Oh ini Yumina ya efeknya Oh tadi kita ngelarin ini kita bisa dapet ini ya dapet Eternium terus juga ini ada event ya ada event eh ada event ada mission ya kelar kelar oke udah beres semua belanjaan kita udah beres semua ya gauntlet tinggal gauntlet sih sebenarnya masih lama sih risetnya ya masih lama banget sih gauntlet yang pasti tadi ya angka untuk gauntlet 21.000 ya untuk beresin semua ya 21.000 plus ini ya 1200 3.000 7500 ya 7500 tambah 3.000 11.000 berarti kurang lebih 30 sekian ribu lah ya kurang lebih satu bulan kita 30 berapa ribu lah ya 30 berapa ribu untuk ngeborong ini semua ya huh gila Oh ya untuk cara-cara dapetin gauntlet poinnya udah jelas ya kita sebenernya udah di jatah sih sebenernya dari sini 600 ya dari battle yang refresh ini ya setiap lima jam eh 6 jam sekali ya 6 jam sekali ya dia refresh 150 jadi total kita sehari cuma bisa dapet 600 lalu disini kalau kita menang terus lima kali itu kali 50 250 sama ini ya dari divan ya yang strategi jebakan Batman itu yang kalau kalian belum nonton videonya linknya gua taruh atas deh jadi pada saat kita divan kalau kita menang itu kita bisa dapet gauntlet dapet poin juga satu hari dibatasi 150 tapi lumayan loh kalau 150 kalau misalkan diserang terus ya itu 150 kalau kalian kali 30 hari itu 4500 ya 4500 jadi kalau lumayan banget ya lumayan banget 4500 Oh iya gua udah beli ini belum ya udah 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 beli ini ya ini juga jangan sampai lupa nih di hari terakhir ya dari terakhir jangan sampai lupa Oh iya sama tadi dapet itu ya lifetime kontrak ya kita ya lifetime kontrak lifetime kontrak kita kasih siapa ya lifetime kontrak sebenernya kalau menurut gua sih kasih ke unit yang buat nge-carry sih karena akan ada resiko dia kalah ya supaya loyalty nggak turun ya kalau disini ini gua gua sih pengennya pengennya sih kasih ke Weken Yumina ya cuman dia sebenarnya nggak dipakai untuk PVE ya ya udah nanti gua pikirin belakangan kali ya gua belum tentukan pilihan sih kalau saran gua sih yaitu ya dipakai buat apa namanya buat yang nge-carry ya unit yang bisa nge-carry di PVE ya supaya kalau dia bisa kalah gitu kita kan coba-coba masukin ini ya masukin unit-unit yang di-carry gitu ya takutnya masih kalah dia bisa kalah gitu ya kita kasih itu dan yang digunakan di PVP juga sih kalau nggak digunakan di PVP juga percuma ya buat apa ya ya cuman start dua persennya doang sih Oke itu aja ini Scott nyala ya Oh ini Scott Oh dapet ini dapet chart ini mah dapet chart yang udah bisa di craft ya kayak begini ya cuman kan gua nunggu dia dia ini dulu kali ya dia 100% eh sorry level 100 dulu jadi ntar buat bahan ini aja buat bahan fusion buat bahan fusion ya oke kalau gitu sekian dulu deh kayaknya udah beres semua ya shop gua udah kelarin semua minggu ini kalau gitu gua pamit undur dulu terima kasih yang udah nonton see you subscribe channel ini ya supaya kami semangat membuat konten-konten baru silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian salam sejahtera untuk kita semua